Gegemar mengoleksi uang kuno dan langka ternyata bisa menjadi investasi masa depan. Apalagi semakin langka dan fisiknya yang masih bagus, harganya juga semakin mahal. Seperti yang dilakukan Sutomo, seorang kolektor uang kuno dan langka di berupa lingga Jawa Tengah yang memiliki hobi mengoleksi uang kuno dan langka tahun 1950-an hingga 2000-an. Beragam uang kuno milik Sutomo, seorang kolektor dan pedagang uang kuno dan langka dari berupa lingga Jawa Tengah tersimpan rapi di album. Uang kuno terbitan tahun 1950-an hingga 2000-an Indonesia di koleksi Sutomo baik uang kertas maupun uang koit. Hobinya mengkoleksi uang kuno mulai berkembang dengan adanya permintaan untuk keperluan mahar pernikahan. Uang kuno yang dimilikinya dicari hingga berpuru ke berbagai daerah di Indonesia. Tentang kondisi, kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya itu salah satu misalnya seperti ini. Ini masih kondisi grass tanpa lipat. Maka ini bisa disebut dengan kondisi istimewa di Indonesia yang mengatakan seperti itu. Itu akan menjadikan nilai tersendiri dibandingkan uang-uang yang kondisi degil atau lecak. Sekian lama berkelut dengan uang kuno, Sutomo banyak dikenal luas di kalangan pecinta dan penghobi uang kuno. Bahkan pelanggannya tersebar di berbagai daerah hingga mancanegara. Untuk harga jual, uang kuno dan langka bervariasi. Mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per koin atau per lembarnya. Banyak keuntungan yang didapat dari uang kuno. Selain untuk hobi koleksi, uang kuno dan langka bisa untuk dijadikan investasi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur EDI News melaporkan.